Intro Oke selamat datang di channel youtube saya Di channel ruang para bintang Nah kali ini kita akan coba membahas kembali Soal USBN tahun 2019 Nah kali ini kita akan coba membahasnya disini Nomor 26 Dimana soal nomor 20 Nomor 21 sampai 25 sudah kita bahas Dan nomor 1 sampai dengan 20 juga sudah kita bahas Nah sekarang kita coba melanjutkan ya Nah kita coba lanjutkan Penyelesaian soal disini ya Oke nomor 26 Ya kita coba nomor 26 Nah median daripada data tabel di atas Jadi disini ada data Kemudian kita akan tentukan mediannya Jadi yang pertama kita ingat dulu dasarnya gitu Jadi median itu apa sih rumusnya gitu kan Nah median itu adalah tepi bawah Ditambah dengan N dibagi 2 Dikurang F kumulatif Atau frekuensi sebelum kelas median Jumlah frekuensinya ya Dikali dengan F median Kemudian dikalikan dengan panjang kelas gitu Nah jadi kalau kita perhatikan panjang kelasnya disini Berarti 20 ke 25 berarti 5 gitu Kemudian yang berikutnya adalah Yang berikutnya adalah kita akan coba Tentukan kelas mediannya gitu Jadi kelas median Nah jadi menentukan kelas median Kalau misalnya kita lihat dari sini aja bagi 2 kan aja Totalkan berapa ini Nah kalau kita buat disini F k nya Berarti 6 16 tambahkan kemarin ya Baru 18 18 tambah 5 23 23 tambah 24 27 Tambah ini 30 gitu Nah jadi kalau kita buat 30 bagi 2 Berarti 15 15 itu berarti disini Nah disini dia Ya Nah ini Kelas disini Inilah kelas median Jadi kelas mediannya bagaimana Berarti kita akan buat Jadinya 24,5 Kita kurang 0,5 Ditambah N bagi 2 Berarti 15 ya Dikurang F kumulatif Berarti disini 6 Ya kan 6 Per F mediannya 10 Baru kita kalikan dengan 5 gitu Jadi 24,5 Ditambah ini jadinya Sekitar 9 ya Ini kita buat 9 Kemudian disini 2 ya Berarti karena ini kita bagi kemari 24,5 Ditambahkan dengan 4,5 Berarti sekitar 29 Gitu ya Oke demikian untuk Soal nomor 26 Nah berikutnya kita lanjut Di soal nomor 27 Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat Yang melalui titik Q 4,3 gitu Jadi pertama kita uji dulu Apa Mana tahu dia Mana tahu soalnya ini melalui Atau pada gitu Nah kita lihat berarti X nya 4 gitu kan X nya 4 Y nya 3 Jadi kalau kita substitusi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat Berarti sekitar 25 Benar ya 25,25 Berarti benar Terbukti Jadi A ya Nah jadi langsung kita buat persamaannya X1X tambah Y1Y Sama dengan R kuadrat Jadi X nya 4X Jadinya Tambah 3Y Sama dengan 25 Jadi 4X ditambah 3Y Sama dengan 2 25 ya Jadi jawabannya itu adalah D Oke demikian Untuk penyelesaian soal ini Kita coba lanjut Di soal berikutnya ya Nah Oke sekarang kita lihat di soal Ya di soal nomor 28 Ya ini dia Ada 5 orang Ada 5 orang Dalam ruangan yang belum saling berkenalan Dengan berjabatan Tangan sekali Dengan setiap orang Maka Jabat tangan yang akan terjadi Sebanyak Nah jadi ada 5 orang N Nah kemudian Jadi yang berselaman itu kan minimal 2 orang Jadi kita buat aja pakai kombinasi Kombinasi 2 dari 5 Berarti 5 faktorial Per 2 faktorial Kali 5 kurang 2 faktorial Sama dengan 5 faktorial Per 2 faktorial Kali 3 faktorial Berarti ini adalah 3 faktorial Kali 4 Dikali 5 Per 3 faktorial Dikali 2 Kali 1 Jadi ini kita coret Jadi 20 Kita bagi 2 Jadi jawabannya adalah 10 Nah oke Jadi jawabannya adalah B ya Oke Itu dia untuk nomor 28 Selanjutnya kita jawab di nomor 29 2 dadu dilempar undi bersama-sama Satu kali Peluang muncul 2 sisi Dadu bermata sama Berarti yang jelasnya dia Satu-satu ya kan 2 dadu dilempar undi bersama-sama Satu kali peluang muncul 2 sisi dadu 2 sisi dadu Sekitar munculnya katanya adalah Sama Jadi misalnya mata dadu pertama Muncul satu Berarti kalau kemunculannya Kemungkinan dia satu-satu Ya kan 2-2 3-3 Baru 4-4 Baru 5-5 Ya kan Baru 6-6 Kemudian Ya gak ada lagi ya Oke berarti kita lihat Berarti NA nya ada sebanyak 6 gitu Nah sedangkan ruang sampelnya ada sekitar 36 Jadi peluangnya Rumusnya kan NA Dibagi dengan NS Ruang sampelnya 6 per 36 Atau 1 per 6 juga bisa Jadi jawabannya adalah B ya Oke itu dia untuk soal nomor 29 Nah oke selanjutnya kita akan coba Kita akan lihat di soal nomor 30 ya Kita coba lihat disini Nah lihat disini nomor 30 nya Oke Nah Sebuah kotak berisi 5 bola merah gitu ya 4 Jadi 5 merah 4 biru 3 kuning Dalam kotak diambil 3 bola sekaligus Maka pertama kita cari dulu 3 yang mau diambil Berarti kita cari dulu namanya ruang sampel Berarti kombinasi 3 dari totalnya ini berapa semua bolanya Berarti 12 gitu Jadi kombinasi 3 dari 12 gitu Nah kemudian NA nya adalah Dia bilang adalah peluang 2 bola merah 1 bola biru Berarti 2 merah Berarti kombinasi 2 dari 5 Kenapa karena ada bola merah 5 gitu Kali kombinasi 1 dari Biru Birunya ada 4 Jadi kita buat disini 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 kurang 2 3 faktorial kali 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial Nah jadi kalau namanya 10 Ya ini 10 Kemudian disini 4 gitu ya Jadi jawabannya adalah 40 Nah NS nya kalau kita cari tadi Berarti peluang Ya peluangnya adalah NA dibagi dengan NS Jadi kalau NA nya 40 Berarti ini kombinasi 2 dari 13 Kita cari dulu ya Kombinasi 2 dari 12 Berarti 12 faktorial Eh 3 3 ya bukan 2 12 faktorial per 9 faktorial kali 3 faktorial Jadi 9 faktorial kali 10 kali 11 kali 12 Per 9 faktorial kali 3 kali 2 kali Jadi ini kesini 6 gitu Oke 2 Berarti 6 12 bagian 6 2 gitu Jadi 10 kali 11 Disini kita buat jadinya 10 kali 11 dikali 2 ya Ini kemari 4 Ini kemari 2 Berarti jawabannya adalah 2 per 11 Oke jadi jawabannya adalah B ya Nah demikian penyelesaian soal Westband nomor 21 Sampai Nomor 26 Sampai 30 Oke Nah selanjutnya kita akan bahas Soal uran nya di video saya selanjutnya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa